Intro Selamat bergabung bersama Ursuline TV Dengan berita-berita terupdate dan terpercaya Bersama saya Andrea Yonesia dan rekan saya Saya Ciova Agne Rito Pada berita kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjaga kesehatan dan solidir pada masa pandemi Pada masa pandemi saat ini menjaga kesehatan merupakan hal yang paling utama Mengansumsi makanan yang bernutrisi dan bernutrisi juga penting Apalagi olahraga dalam situasi seperti ini untuk orang yang sedang isolasi di rumah Ada makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi dan tidak Makanan atau minuman yang dianjurkan untuk dikonsumsi saat sedang terkena covid yaitu Penting untuk minum air putih agar hidrasi terjaga Minum minuman herbal, contohnya teh dengan matu Minum jus buah Minum minuman elektrolit Minuman tersebut dan nutrisi kalori pun juga harus terbunuhi karena adanya kalori dapat membantu melawan infeksi Ada nutrisi tertentu termasuk protein, vitamin A, C, D, dan E Serta zinc yang membantu mendukung sistem kekebalan tubuh Smoothie yang dibuat dengan buah dan yoghurt Selain kacang dapat membantu Anda memasukkan kalori jika Anda tidak lapar Sub ayam juga bermanfaat saat Anda terinfeksi saluran pernafasan Makanan yang perlu dihindari saat Anda terinfeksi covid Gorengan, metabolik, makanan cepat saji, pemanis, dan gula Set ini dapat menyebabkan gangguan imunitas dan menekan keragaman bakteri usus Yang akhirnya mengganggu imunitas lagi Terima kasih telah setia disini Selanjutnya kita akan membahas olahraga yang dapat dilakukan Dalam masa-masa pandemi seperti ini Olahraga yang bisa dilakukan di rumah selama masa pandemi covid saat ini adalah senam Senam bisa dilakukan di rumah dengan melihat youtube dan media sosial lainnya Selain itu juga ada juga sit up, pull up, push up, back up, dan lain-lain Untuk menunjukkan kesehatan kita Olahraga juga bisa meningkatkan imun dan memperlancar metabolisme tubuh Untuk mengatasi rasa bosan, olahraga di rumah juga bisa sambil bercanda melalui media online Seperti zoom, google meet, dan lainnya Agar tidak terjangkit virus covid-19 yang sedang merupakan saat ini Olahraga di rumah juga harus banyak diterapkan oleh semua orang Terutama yang sedang instalasi mandiri Untuk menekan agar virus covid-19 cepat meredah Ya, itu tadi berbagai macam olahraga yang dapat dilakukan Jangan lupa olahraga ya Selain itu, solidaritas harus tetap dijaga Selama masa pandemi covid saat ini Bersama rekan kami, Agnes Nayaka Ani Budita Ini Agnes Ayaka Ani Budita, Pak Selatan, dia bersama 3 Saya bersama Pak Thomas Tionol Saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga solidar dalam pandemi seperti ini Terutama masyarakat yang tidak covid-19 Ya, selamat malam Nayaka Memang saat-saat seperti ini adalah saat-saat di mana kita Lebih bijak menunjukkan solidaritas Karena saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang semuanya sulit Karena ekonomi dan semuanya juga sulit Untuk itu, maka cara menjaga solidaritas dalam masyarakat Supaya berjalin kekeluargaan yang baik adalah Kita saling membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan Apalagi saudara-saudara kita yang sedang kena covid-19 Jadi, saat-saat seperti inilah kita wajib menunjukkan Bahwa solidaritas kekeluargaan itu sangat penting dalam masyarakat Dalam suasana seperti ini, dalam solidaritas apa yang harus dibangun untuk maperatur kekeluargaan? Dalam suasana seperti ini, solidaritas yang dibangun untuk maperatur kekeluargaan Terutama yang berhubungan dengan covid-19 ya, Nayaka ya Nah, seperti pada di masing-masing FD kita Untuk orang-orang atau tetangga-tetangga yang kena covid-19 Biasanya kita membuat istilahnya adalah jaga tangga Jago tonggo Jago tonggo itu ialah membantu saudara-saudara kita yang terkena covid-19 Contohnya, kita circular atau uruan Untuk membelajakan saudara-saudara kita yang kena covid Utamanya yang isolasi di rumah Jadi, karena isolasi di rumah mereka tidak bisa keluar Maka kita yang membelajakan Walaupun itu perbuatan yang sangat sederhana Tapi ternyata itu sangat bermanfaat sekali Terima kasih Terima kasih, Nayak Setelah ini, kami kembali Jangan kemana-mana ya Buku adalah salah satu jendela dunia Dengan membaca buku, kita dapat menambah ilmu Banyak referensi buku yang dapat kita baca Seperti cerita fantasi, komik, dan masih banyak lagi Kami akan menghubungkan rekan kami Yaitu Anastasia Natania Lalu semua di sini, saya Anastasia Sekarang saya akan memawancarai Ibu Anastasia Isti Membaca merupakan hal yang sangat penting untuk kita semua Terutama pada masa pandemi sekarang ini Untuk mengatasi kejenuan, kita juga dapat mengisi waktu dengan membaca Terutama untuk orang isolasi mandiri yang ada di rumah Ibu, apa saja buku referensi untuk kita baca selama masa pandemi ini? Saya rasa banyak sekali buku referensi yang bisa kita baca di masa pandemi ini Tidak harus berubah buku yang harus kita baca Kita bisa menunjungi situs website secara online Untuk dapat kita menemukan topik-topik apa saja yang kita inginkan Seperti cara memasak, cerita fiksi, petualangan, dan masih banyak lagi Terutama untuk anak-anak jaman sekarang Pasti lebih memahami, lebih menguasai dalam search secara online Untuk apa yang kita inginkan Untuk apa saja yang kita butuhkan Kita akan dengan sangat mudah mencari di situs-situ website Untuk dapat kita menerangi kebosanan dan mengatasi kebosanan selama pandemi ini Demikian mungkin bisa mengatasinya Mudah-mudahan kita bisa melalunya Ya, itu tadi merupakan pemancara saya bersama Ibu Alicia Terima kasih saya kembalikan kepada Andrea dan Nafra Terima kasih Anastasia Sekian berita hari ini Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa